Intro Bagi Anda pencinta kuliner, tidak lengkap rasanya apabila tidak mencicipi jajanan yang satu ini. Rujak bebek Hacerbon, Jawa Barat. Namun, kini keberadaannya semakin jarang ditemui. Rujak bebek biasa menjadi makanan dalam acara 7 bulanan kehamilan. Dinamakan rujak bebek karena pembuatannya dengan cara dibebek atau ditumbuk-tumbuk dalam lumpang kayu. Isinya berupa aneka buah-buahan dengan diberi bumbu pelengkap seperti gula merah dan cabai. Membuat rasa rujak bebek ini manis, asam, pedas, dan akan sangat menyegarkan sekali di santap saat siang hari. Hmm, nikmat! Salah satu penjual rujak bebek yang sudah berkeliling menjajakan dagangannya, Sejak 15 tahun lamanya, yakni rujak bebek Manggunawan. Ia biasa berkeliling dari pukul 10 pagi hingga 5 sore. Harganya cukup ramah di kantong. Ada tiga variasi sesuai cab, untuk mini Rp 5.000, medium Rp 8.000, dan besar Rp 10.000. Memang siapa ini? Manggunawan. Manggunawan. Ini udah berjualan berapa lama nih mas? Hari 2008. 2008 berarti udah berapa tahun teman? 15 tahun. 15 tahun berjualan rojak bebek ya mas? Iya. Itu biasa mulai dari jam berapa sampai jam berapa jualannya? Mulai jam 10 sampai jam 5an. Biasa muter ke daerah mana aja tuh? Pindah-pindah tiga wilayah kah? Tiga wilayah tuh di mana aja? Wilayah Majasem, Kota, Amaci Pernak. Bagi Anda pemirsa yang tertarik ingin menikmati lezatnya rujak bebek Manggunawan ini, Anda bisa menunggu kedatangannya di tiga wilayah, yakni Majasem, di tiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Wilayah Kota pada Senin dan Kamis, serta Cipernak di tiap hari Rabu dan Sabtu. Yuk pemirsa jangan sampai terlewat dan cobain segarnya rujak bebek Manggunawan ini. Aino Sucipto, RCTV, Choroborn.